oke teman-teman kali ini saya akan bawa kalian untuk menelusuri 7 terowongan yang berada di bawah landasan pacu bandara udara palu teman-teman dan kami akan masuk ke salah satu terowongan yang paling angkir yaitu terowongan yang ketujuh yang konon katanya ada makhluk misterius di dalamnya nah oke teman-teman jadi kali ini kita akan coba untuk masuk ke dalam terowongan ini jadi kita akan untuk melihat ya sampai dimana tembusan terowongan ini dan saya tidak sendiri saya bersama teman saya nah itu jadi nanti saya dengan teman saya ini akan menelusuri terowongan ini jadi kita langsung gas oke gas gas kita masuk ya kita lihat sampai dimana tembusannya nah jadi teman saya ini namanya Taufik iya kita akan menelusuri terowongan yang berada di bawah landasan pacu bandara palu iya tapi kayak kayak Taufik dibilang itu kan itu aja jadi kalian lihat ini satu dari sini hutingnya satu dua tiga yang ketujuh itu yang paling angkir katanya katanya kita coba aja yang katanya kita coba aja yang katanya yang ketujuhnya bilang katanya paling angkir katanya saya penasaran namanya ada apa di dalam itu tapi dari semua terowongan ini kayaknya ini yang kecil ya coba lihat ini besar nih iya iya besar ya wuhh gelap saya juga bawa sentry amat disini kita mulai masuk perlahan-lahan teman menuju ke terowongan yang ketujuh ini tapi kita melihat ada bekas ban motor yang kayaknya ini sepertinya belum lama dilalui terowongan ini teman-teman ada seseorang mungkin yang baru masuk agak mulai-mulai merinding sampai kenapa dan disini kita putuskan untuk masuk ke dalam terowongan ini pakai motor teman-teman jadi kita akan menggunakan motor untuk masuk ke dalam terowongan yang ketujuh ini melihat sampai dimana tembusannya karena kita tidak bisa tinggalkan motor disini teman-teman untuk masuk ke dalam sana berjalan kaki nanti takutnya motornya bisa hilang pas kita nanti balik lagi jalannya cukup lumayan berbatu teman-teman dan juga banyak pasir di dalam terowongan ini jadi disini juga kita cukup lumayan agak susah ya untuk masuk ke dalam terowongan ini karena banyak berbatuan mungkin kalau pakai motor train agak lumayan bagus ya perjalanannya kita menuju ke terowongan ini karena kalau pakai motor Matic kayak N Max ini agak susah kita jalannya kita tinggal dulu sejenak di dalam terowongan ini teman-teman untuk melihat bagaimana kondisi di dalam terowongan ini dan suasana di dalam terowongan ini agak lumayan menegangkan juga ya nah sana itu cahaya matahari sudah mulai redup teman-teman hilang dari pencahayaan matahari nah ini kalian lihat disini bagus tadi pertama kita masuk banyak batu-batu kerijil tuh banyak tapi setelah disini sudah bagus jalannya mulus coba bawa suara coba bawa suara wuh 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 kita lanjut oke kita lanjut wuh 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 Wow Kerennya belum ya Nah di depan kita sana sudah ada cahaya sedikit itu yang menerangi kita Nah itu sudah ujung terowongan ini teman-teman Jadi cukup lumayan dekat juga ya Ujung dari terowongan ini Kan ini di belakang ini apa-apa rumen Nah kita sudah sampai Dan akhirnya kita sampai juga di ujung dari terowongan ini teman-teman Nah ini kelihatan sudah kan cahaya matahari sudah mulai terang benderang Biasa saja ya Biasa saja ya Aduh saya kikir juga ada suasana-suasana menyeramkan di dalam Ternyata biasa saja Tidak terlalu jauh juga ya Nah ini tembusannya teman-teman Ini tadi kita masukin yang lubang ketujuh Eh terowongan yang ketujuh Nah ini Itu terowongan yang pertama Kedua Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah Jadi Terowongannya bagus kalau menurut saya Jalannya bagus Cuman Banyak Bebatuan Kalau kita baru pertama masuk Ini mungkin bekas Banjir Atau bekas sungai Ini kayaknya aliran sungai ya Ini ya Terowongannya ini ya Nah Iya Itu di sebelah ada pengerjaan Got mungkin Nah Jadi ya beginilah Biasa saja kalau menurut saya sih Dia punya suasana Kalau mungkin lebih menyeramkan Malam Nah itu lebih mungkin Lebih Dapat dia punya horror itu Kalau di malam Emang kalau kayak Sore kayak begini ya Biasa saja sih Jadi Bagaimana menurutnya Suasananya Suasananya Biasa saja sih Tidak ada yang menyeramkan Atau yang Keterowongan pada umumnya Keterowongan pada umumnya ya Yang mereka bilang Ini Terowong ketujuh Angkir katanya Tapi Biasa saja Biasa Biasa Mungkin kalau malam Mungkin ya Kalau malam ya Kalau malam sih Mungkin ada aura-aura Negatif di dalam Aura mistis Betul Yang mungkin Next Bisa mungkin Di malam hari ya Kalau memang Teman-teman Setuju untuk Explore di malam hari Kita gas nanti Untuk Explore Malam hari Di Tujuh terowongan ini Oke mungkin Sampai disini dulu Video saya kali ini Sampai ketemu Di video saya selanjutnya Bye bye Terima kasih